Dialognya gimana sih kalau suara buaya dialognya? Biasalah, apartemen dimana? Oke, makannya dimana? Nah, saya gak cacap aja, katanya megang jadi pegang karakter unyil dari semenjak dulu. Iya, betul. Nah, tapi kalinya selain itu juga katanya bisa membuat bonekanya juga? Iya, betul. Dari bikin boneka sampai ngelukisnya ini, matanya. Duduk aja, Pak. Duduk, Pak. Oke, oke. Siap, 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 siap. Itu? Yang ini pun bikinan, Pak. Iya, betul. Berarti Bapak bikin, Bapak mengendalikan boneka. Keren banget bisa mengendalikan boneka. Aduh, aduh. Kalau dia ngomong gitu tuh, gak arahnya kemana-mana ya? Bukan traveling lho. Boneka apa? Hah? Iya, itu boneka unyil. Masa boneka partai? Boneka unyil. Jadi Bapak itu sebagai pengrajin juga istilahnya. Iya, dari bikin bonekanya sampai propertinya set pun juga kita bikin. Kok gitu? Iya. Bisa kita kerjasama kok gitu, Pak. Bukan boneka santet bikin gak boneka santet? Ini adegan ceritanya kayak apa. Boneka santet. Maunya kayak apa gitu. Jadi yang unyil dulu semua karakter Bapak yang bikin? Iya, sekarang ini ya. Kalau dulu Pak Raden yang bikin. Iya. Akhirnya turun ke Bapak. Masya Allah. Kalau Mbak Ali katanya gak cuman kartu tapi telenovela juga. Iya. Terus Rosalinda begitu-gitu. Ada yang Marimar. Oh tadi cobain Marimar. Dulu itu Mariah Cinta yang hilang. Coba-coba-coba. Oh udah lupa. Oh udah lama banget. Karena mereka tuh udah berdua punya setelan suara-suara. Terus yang lucu ya, dapet-dapet tuh sekarang tuh kerja tuh bisa dari rumah masing-masing. Iya. Udah punya pada studio sendiri loh. Oh keren. Enggak, enggak, enggak. Enggak kayak gitu. Alah studio, alah studio. Iya, alah-alah cuma boot aja biar kedap. Kan ke Vio-nya kan dari rumah kan. Jadi biar mempermudah aja. Kan udah lama juga soalnya. Tapi seru juga ya jadi dubbing, terus juga jadi daleng.